hai 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 Oes yo ho lai perbadi yo what's up guys balik lagi dengan gue Amuza dan tentunya kita berada di channel Amuza 86 ya guys ya Oke guys jadi di video kita kali ini kita akan bermain game Braindom 2 ya guys ya jadi ini adalah sambungan dari Braindom satu eh Oes belum kita masuk dalam gamenya jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya juga ya guys ya karena dengan begitu kalian dapat membantu channel ini agar bisa lebih berkembang dan dikenal oleh seluruh rakyat perindapan aderded Oes mungkin terlalu panjang lama Mari kita langsung aja skuy gas habiskan ke gamenya ya guys ya oke dah Cus oke sekarang kita akan memulai tebakannya ya guys ya siapa ayahnya aku ayahnya aku ayahnya aku pun ayahnya aku pun bisa mengaku seperti itu ya kan kalau kita lihat di sini si anak mempunyai rambut berwarna kecoklatan dan di sini yang sebelah kanan bapak-bapak memakai baju warna ungu botak ya kan jadi kita belum bisa memastikan kalau rambutnya ini berwarna coklat tapi bisa jadi juga berwarna coklat dan kalau bapak-bapak yang berjas ini rambutnya agak coklat ke gelap-gelapan ya karena jadi kayaknya agak beda sama anaknya dan kita lihat dicermin eh dicermin di pas foto itu ada fotonya ya kan nah lu bisa lihat disitu tuh jadi itu ada yang yang digendong gitu ya kan yang ngegendong itu model rambutnya tuh seperti yang berjas ini ya kan Oke kita pilih teori pertama gue ya Oke kita lihat apakah betul B Oke tunjukkan buktimu buktiku ada di sini bos nah ya kan udah jelas banget gitu ini gamenya gimana sih Oh cuman gitu doang Oke siapa pacar Adrian pacarku pacarku Sari atau Maringka nih Sari apa Maringka Oke kita lihat A love M ya Nah jadi kita cari yang berawalan dengan huruf M yaitu si Sari beda lah bos jadi ini Maringka tunjukkan buktimu ini buktiku bro Oke B Aish 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 Seteru Siapa yang sudah menikah anjay yang sudah menikah ga bos kalau kita lihat ada bapak-bapak berwajib ungu merah dan berkemeja biru kita lihat dari apanya ya dari cincin kawinnya gitu kah soalnya nanti kita itu dibutuhkan bukti gitu siapa yang sudah menikah ini dilihat dari apanya bos seharusnya akan dilihat dari jari-jari kelingkingnya ya kan ada cincin nikahnya gitu tapi ini nggak ada yang mana ya guys ya siapa yang sudah menikah nanti masalahnya dimintakan bukti gitu bro Oh yang C guys yang C yang C karena dia membawa dua tas gitu ya kan ya nggak sih London Kanada Hah oh kita bisa melihat buktinya dulu guys oke diskon keluarga kalau ini nah yang ini Bro yang B astaga ya dari tadi ternyata gue ngapain Bro siapa pemenangnya tidak aku menang aku menang ya udah aku juga menang Bro ngaku ngaku lu lah kalau ini lihat buktinya bagaimana bos oh pemenangnya si biru ah ah ya betul lagi kan hahaha oke siapa yang berbohong anjay lo bohong-bohong terus dosa bos hahaha kamu 13 tahun kamu tak boleh nyetir masa aku 30 tahun waduh berarti ini ceweknya awet muda gitu ya kan siapa yang berbohong ya tapi ceweknya juga mukanya terlalu muda sekali sih jadi kurang meyakinkan kalau umurnya 30 tahun ya oh alumni SMA 2008 kalau kelahiran 2008 sekarang umur eh kelahiran 2008 tahun 2022 sekarang berapa sih nggak nyampe 20 ya kan oh dia masih 16 E14 gitu wah ini yang bohong ceweknya sih oke apa salah Bro oh hah apakah ada cincin alumni aku belum pernah dengar aku cuma mengarangnya saja hah anjay nih his hahaha bantu dia memilih anjay ceweknya nih guys idaman banget gitu untuk para-para cowok yang disana tuh oke bantu dia memilih oke aku harus memilih tapi sebenarnya nggak boleh gitu sih kita nggak boleh pilih orang tapi harus dipilih juga sih karena ini kita kehidupan untuk jangka panjang gitu nyakali nggak dipilih Bro kalau saran aku sih ini gue nggak tahu kenapa kalau cowok tuh rata-rata tuh fotonya gini terus nih hahahaha oke aku akan membantu dia memilih saran gue sih memilih cowok rapi nih cowok rapi rambutnya tersisir kalau yang ini rambutnya agak terbang-terbang gitu ya kan nggak disisir kayaknya mana kuning lagi oke dia ber 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 kancing gitu keren dan ini kayak pengemis gitu jadi saran gue sih yang ini Bro oh bentar 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 kalau ini apa hah oh kalau yang baju merah ini mikirin makanan gitu kalau yang ini lagi mikirin cinta-cintaan yaudah gue pilih yang B kenapa salah Bro sulit untuk menemukan perlihatan aplikasi kenceng di ponselnya kamu lebih memilih aplikasi kenceng atau aplikasi makanan di ponsel pencarmu hahaha oi semuanya sampai segitu aja dulu video kita kali ini dan kalau kalian suka dengan konten konten seperti ini jangan lupa tunggu tekan tombol like-nya juga dan gue saranin kepada lo jangan lupa untuk tinggalkan komen di kolom komentar apapun itu siapa tahu gue bisa baca ya kan kalau gue nggak sibuk ya guys ya oke sekian dari video kita kali ini selanjutnya gue Amuza pamit dulu guys bye 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 bye